Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya. Selamat baik kamu dari pagar kehidupan di sini. Yuk, semangat yuk. Ayo, tetap semangat. Ini adalah salah satu video podcast pagi yang terbaik yang bisa kamu dengarkan berulang kali. Sekarang, saya pengen tahu deh. Coba tuliskan di komentar lagi. Saya pengen tahu. Apa yang bisa kamu syukuri dari diri kamu? Kamu ketikan di komentar. Saya bersyukur karena saya. Tulis di komentar. Nanti saya beri hati untuk kamu. Yuk, semangat terus. Teknik berpikir positif supaya tidak ketipu. Halo, teman-teman. Ada saya kembali, Aryan Surya. Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Coba, benar nggak sih bahwa kamu ini sebagai sahabat saya sedang dalam keadaan yang bisa dibilang hampir trauma. Traumanya bukan karena disakitin orang doang, tapi lebih kepada kamu bertanya. Sebenarnya gimana sih cara berpikir positif? Kenapa ya? Kok ketika saya berpikir positif, jujur lebih banyak sialnya mas daripada beruntungnya. Padahal katanya berpikir positif itu penting. Tapi kenapa saya sial terus? Itu ya pertanyaan yang ada dalam benak kamu selama ini. Pengen jadi orang positif, tapi trauma karena takut kecewa terus ketika berpikir positif. Benar? Kalau benar, ayo ada saya sahabat kamu di sini sambil diri kamu tetap mengerjakan sesuatu apapun itu, dengarkan saya ya. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa mengisi ilmu dalam hidup kamu seperti biasanya. Ini menarik. Jadi gini teman-teman, sebenarnya video podcast pagi kali ini terinspirasi dari kisah saya sendiri. Percaya atau nggak, dulu saya itu tidak pernah kepikiran bakal jadi orang yang rajin memberikan motivasi atau inspirasi. Wah, jauh teman-teman. Dulu saya itu bosen setengah mati kalau dengerin orang memberikan motivasi. Saya itu kalau dengerin orang memberikan motivasi, saya bakal berkata, alah teori doang mah gampang. Hidup tidak semudah apa yang dikatakan mulutmu, wahai motivator. Saya dulu berkata seperti itu. Pernah nggak kamu berkata seperti itu selama ini ketika mendengarkan motivasi dari orang lain? Kalau pernah, sama. Sepertinya kita harus tos dulu nih. Karena kita berarti betul-betul seiman. Nah, bicara soal seiman, kalau begitu gimana mas ceritanya? Kok mas Aryan Zurya dulu yang katanya benci motivasi? Tapi kok tiba-tiba sekarang malah jadi suka banget memberikan motivasi? Jawabannya sederhana. Nah, ternyata tidak semua kata-kata positif itu omong kosong. Ada kata-kata positif yang justru emas banget, yang bisa merubah hidup saya dan juga bisa merubah hidup kamu. Tapi, ada tapinya. Kata-kata positif yang betul-betul emas itu ada syaratnya untuk bisa dikatakan kata-kata positif yang benar-benar emas. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah, kata-kata positif itu harus realistis atau sesuai kenyataan. Nah, ini dia nih. Coba, sekarang pikirin kapan kamu terakhir kali jadi orang positif atau mengikuti perkataan orang yang katanya positif, terus kamu sial. Kapan terakhir kali seperti itu? Pikirin lagi. Benar nggak tebakan saya, bahwa pikiran positif kamu yang mengundang kesialan itu rata-rata tidak didasari sesuai kenyataan. Contoh nih, saya kasih contoh. Maaf ya kalau tersinggung ya. Ceritanya kamu punya pasangan. Pasangan kamu nih, maaf, ceritanya selingkuh. Wah, kamu mendapatkan motivasi dari mana gitu ya. Katanya harus berpikir positif. Akhirnya kamu positif tuh. Pasangan kamu udah selingkuh, kamu bilang, oh, saya berpikir positif. Dia pasti cuma hilaf. Dia pasti akan membaik dengan sendirinya. Dia pasti bakal terus sayang sama saya. Dia cuma hilaf. Dia hilaf. Dia bakal setia. Dia bakal setia. Kau pikir positif, gitu. Eh, ternyata beberapa bulan kemudian, dia selingkuh lagi, selingkuh lagi, sampai akhirnya kamu putus asa, kamu stres. Sebentar deh. Kayaknya itu pernah ya kamu alami ya? Kalau iya, maaf ya. Itu teknik berpikir positif yang salah. Berpikir positif, ngasal namanya. Nah, sekarang, kalau gitu mas, berpikir positif itu, ternyata gak boleh ngasal ya mas? Gak boleh. Gak boleh semua hal itu, kita berikan pikiran positif. Saya ulangi. Ini perkataan sepertinya baru saya doang nih yang mengatakan nih. Tidak semua hal itu harus atau boleh kita berikan pikiran positif. Titik. Syarat suatu hal itu boleh atau berhak kita berikan pikiran positif adalah, hal tersebut memiliki bukti nyata bahwa hal itu layak kita berikan pikiran positif. Saya ulangi ya, biar kamu jelas ya. Sesuatu hal atau orang yang berhak kita berikan pikiran positif adalah ketika orang tersebut atau hal tersebut sudah memberikan banyak bukti nyata. Sekali lagi, banyak bukti nyata bahwa orang tersebut atau hal tersebut baik untuk kamu. Nih, saya kasih contoh pikiran positif yang benar. Kasusnya sama kayak tadi. Kamu punya pasangan selingkuh. Selama ini kamu dengerin dari sumber lain, kamu berkata bahwa semua hal itu harus dipikirkan positif. Ya kan? Mau buktinya apa itu lupain. Yang penting positif, positif, positif. Begitu pasangan kamu selingkuh, kamu kayak tadi. Berkata, oh dia cuma hilaf. Dia pasti baik dengan sendirinya. Ternyata, tetot. Tidak sesuai kenyataan, dia selingkuh lagi, selingkuh lagi. Nah, kalau saya beda menganjurkannya. Kamu diselingkuhin. Lihat di depan mata kamu ada apa. Buktinya, dia itu tidak setia kepada kamu. Bukti itu. Ada bukti nyata di depan mata kamu, dia tidak setia. Kalau ada bukti nyata di depan mata kamu, hal tersebut atau orang tersebut buktinya negatif buat kamu, udah. Nggak usah capek-capek kita pikir positif. Kita terima kenyataan, kita jauhi dia atau tinggalkan hal tersebut. Saya ulangi ya. Sebelum kamu memutuskan untuk berpikir positif, lihat dulu pakai mata. Berdasarkan mata kamu, lihat ada bukti-bukti apa di depan mata kamu tentang hal tersebut. Kalau lebih banyak bukti positifnya, bagus. Abis itu, silakan kamu berpikir positif tentang orang tersebut atau hal tersebut. Tapi, kalau yang terjadi sebaliknya, ketika kamu melihat pakai mata kepala kamu sendiri, bahwa hal tersebut, orang tersebut, lebih banyak bukti-bukti negatifnya, udah. Tinggalkan hal itu, jauhi orang itu, dan terima kenyataan. Itu cara yang benar. Tidaklah semua orang, dan tidak semua hal, berhak kita berikan pikiran positif. Tergantung kenyataan. Saya ulangi, tergantung kenyataan. Nah, sekarang, kamu pasti akan bertanya begini, Mas, bagaimana cara kita bisa melihat kenyataan, supaya saya ini bisa lebih jelas lagi gitu Mas, untuk bisa berpikir positif, dan tidak salah jalan. Gini, untuk bisa melihat kenyataan sejelas-jelas ya teman-teman, kita membutuhkan satu hal. Hal itu adalah bukti. Katakan bersama saya, untuk bisa melihat kenyataan, butuh bukti. Kalau kepolisian, hukum, para hakim dan polisi, tidak bisa memutuskan sebuah fonis sebelum ada bukti. Sama seperti hidup kamu. Kalau ingin melihat kenyataan, kumpulin bukti-buktinya dulu. Jangan asal ngomong. Saya ulangi ya. Untuk bisa melihat kenyataan, kumpulkan bukti-buktinya dulu. Contoh lagi. Misalnya gini, kamu ngerasa nih, maaf, ceritanya badan kamu kurang bagus, berat badannya gitu ya. Terus kamu minder. Kamu minder kenapa? Mas, saya tadi dikatain sama teman saya, karena badan saya, mohon maaf ya, gemuk. Gara-gara gemuk, gak ada cowok yang mau sama saya, atau gak ada cewek yang mau sama saya. Itu kenyataan bukan mas? Sekarang saya tanya balik. Kamu dikatakan seperti itu oleh berapa orang? Bisa dihitung pakai jari gak? Bisa. Kenapa kamu mengambil kesimpulan hanya berdasarkan bukti yang sedikit? Gak boleh. Kalau kita mau mengambil kesimpulan dari sebuah hal, cari bukti sebanyak-banyaknya, ambil yang mayoritas. Saya ulangi ya. Kalau kita ingin mengambil sebuah kenyataan yang benar-benar nyata, cari bukti sebanyak-banyaknya, ambil yang mayoritas. Misalnya kasusnya tadi, kamu dikatain sama teman, ah dasar gemuk loh, pantesan jomblo mulu. Misalnya gitu. Kamu merasa sedih. Jangan sedih. Lihat di Google. Cek di Google. Ketikan aja. Orang gemuk menikah. Banyak gak? Banyak. Orang kurus menikah. Banyak gak? Banyak. Mas, saya terlalu hitam mas. Karena hitam saya gak bisa sukses. Cari di Google. Orang hitam sukses. Banyak loh. Mas, mas. Kenapa? Saya ini cuma lulusan SMP. Terus, Alhamdulillah orang tua saya pergawai negeri sipil. Bagus dong? Iya. Tapi saya itu sebenarnya pengen mas buka usaha. Lah terus kenapa masalahnya? Saya gak ada pengalaman mas. Kalau gak ada pengalaman, sesuai kenyataan dong. Saya gak bisa buka usaha. Saya langsung bingung. Dan saya berkata, Tahu dari mana? Mana buktinya? Begitu saya tanya begitu, dia diem. Karena memang tidak ada buktinya. Itu cuma semuanya khayalan pikiran dia doang. Nah, udah mulai paham ya? Jadi mulai sekarang, kalau kamu ingin berpikir positif yang mengundang keberuntungan, berpikir positiflah yang sesuai kenyataan. Untuk bisa melihat kenyataan yang benar-benar nyata, temukanlah banyak bukti. Dan ambil bukti yang mayoritas. Gak usah pikirin yang minoritas buktinya. Abaikan aja. Ya? Saya kasih contoh lagi satu, biar kamu jelas. Kamu mau ujian nih, ujian apapun, misalnya mau wancara kantor lah, mau ujian kampus, atau ujian sekolah, kamu grow gini. Kamu pakai teknik saya. Sebelum kamu berpikir positif, kamu harus betul, melihat kenyataan. Sekarang saya tanya, kamu udah belajar belum? Udah mas. Yaudah, buktinya kamu sudah belajar. Baru dari situ boleh berpikir positif. Kamu bisa. Tapi kalau kamu belum belajar sama sekali, kamu berkata, saya bisa, saya bisa, itu namanya ngasal. Paham ya? Jadi sekarang kalau kamu ingin berpikir positif, harus, tapi sesuai kenyataan dulu. Bilang sama teman-teman kamu, Ui, barusan saya belajar di pagar kehidupan, ini loh video bagus nih. Kasih video ini buat mereka. Supaya mereka tidak lagi seperti kamu yang dulu. Berpikir positif, tapi malah sial terus, karena pikiran positifnya ngasal. Tidak boleh. Berpikir positif, itu ada aturannya. Dan kamu udah tahu ya, aturannya adalah harus sesuai kenyataan. Jelas? Alhamdulillah. Kalau begitu, silahkan klik jempol ke atasnya. Dan tolong berikan link video ini. Ingat ya, link video ini tolong diberikan kepada teman-teman kamu tuh. Supaya banyak orang-orang di sekitar kamu tahu, gimana sih cara berpikir positif yang membuat kita beruntung. Bukan sial terus. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.